Intro Baik kemudian Kami akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Buya Yahya mohon maaf Saya Dian dari salah tiga Izin untuk bertanya Buya tentang haid Istihadah nifas Apakah Seorang perempuan atau laki-laki Wajib mempelajari ilmu haid Istihadah nifas Yang pelit dan rumit sekali Yang istihadah sampai dibagi Tiga Dibagi tujuh macam tersebut Buya Ataukah sudah cukup untuk mempelajari Fiki praktis haid istihadah nifas Yang Buya sampaikan Di channel youtubenya Buya Apakah itu sudah cukup Buya pakai cara pendapat kedua Yang mudah tersebut Atau apakah harus sampai mempelajari pendapat pertama Yang lumayan susah sekali Buya Maukan jawabannya Buya Yang pertama adalah Ilmu untuk segera kita amalkan Maka jika tujuannya hanya untuk diamalkan sudah sangat cukup Dengan fikih hat praktis yang kami sampaikan itu Karena tujuannya agar tuntas dia Dalam kewajiban-kewajiban Tapi untuk menambah wawasan Perlu dong Menambah setelah memahami fikih yang praktis Ringan itu Baru melangkah Setelah faham betul Melangkah yang pelik Kalau belajar yang pelik Yang tidak dari dasar yang ringan Tidak faham semuanya Yang pelik pun tidak faham Jadi masalah mempelajari istihadah Dengan tujuh macam Ini perlu diketahui Tapi tentunya setelah faham yang gampang tadi dulu Jangan buru-buru Kemudian juga Di fikih praktis hat itu Ada sebagian model hat yang tidak kita sebutkan Karena sifatnya adalah jarang Jarang terjadi Makanya jarang terjadi tidak usah disebut Kalau nanti ada pertanyaan baru disebut Seperti itu Karena tujuannya adalah praktis Agar wanita itu punya wawasan Gambaran Sempurna Tentang hat Sehingga dia bisa melaksanakan Bisa menghukumi hat Dan jika terjadi istihadah Dia bisa menyelesaikan urusannya sendiri Ada pun perbedaan ulama Itu tidak perlu masuk wilayah sana Yang penting itu suju diamalkan Kemudian kalau ingin cari wawasan boleh Dan disini pun juga Sebetulnya ada lanjutan Setelah belajar fikih hat yang ringan Harus mempelajari fikih hat Setelah mempelajari fikih hat yang mudah Dihimbo Anak-anak santri Harus mempelajari fikih hat Yang selama ini diajarkan Dengan tujuh model istihadah itu Ini Harus dong Kalau ada waktu belajar Tapi kalau hanya sekedar amal Untuk diamalkan untuk diri Pribadi Maka cukup dengan fikih hat praktis Yang pernah kami sampaikan itu Wallahu aklam bis sahab Sampai jumpa di video selanjutnya